Wali Kota Jambi Sari Fasa kembali menerima piagam dan pelakat penghargaan peredikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Selasa Pagi bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kota Jambi ini diberikan atas capaian mendapatkan peredikat opini WTP berturut-turut belakangan ini. Fasa menuturkan WTP tersebut sudah lima kali berturut-turut diterima oleh pemerintah Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut dirinya juga membahas terkait serapan dana DAK di Kota Jambi. Kami menerima penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan yaitu terkait dengan WTP, lima kali berturut-turut, maka Kementerian Keuangan menyerahkan sertifikat dan topi. Tanda sudah memasuki lima tahun ini. Kemudian juga tadi kami membahas juga terkait dengan penyerapan dana DAK yang ada di Bukit Tenggara Kota Jambi, yang ada beberapa OPD yang agak terlambat untuk dicarikan solusinya juga. Jadi saya minta kepada Kanwil Pembendaharaan juga untuk berdiskusi kepada OPD kami, karena banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam penjaraan dana DAK itu. Ada aturan-aturan yang bertambah setiap tahunnya, kemudian juga belum lagi dari Departemen Teknisnya. Kepala Kanwil Dijen Pembendaharaan Provinsi Jambi, Supendi menuturkan, WTP tersebut telah diberikan sejak tahun 2016 lalu. Dirinya juga sangat mengapresiasi pencapaian pemerintah Kota Jambi dan jajaran, yang mana hal ini menandakan pengelolaan keuangan di Kota Jambi selama lima tahun belakangan sudah sangat baik. Kami dari Kementerian Keuangan baru memberikan penghargaan atas capaian WTP tahun 2020, kemudian juga karena dari 2016 sudah WTP, jadi lima tahun betul-betul juga ditambahkan dengan profinya. Kita perlu apresiasi ya ke pemerintah Kota Jambi dan jajarannya, dan itu memberikan bahwa pengelolaan keuangan di Kota Jambi ini selama lima tahun ini adalah sudah sangat-sangat baik, sehingga diberikan pokoknya WTP. Nah, padahal mungkin teman-teman juga bertanya, yang memberikan opini WTP-BPK, kenapa yang memberikan penghargaan Kementerian Keuangan? Mungkin ada yang bertanya itu ya, kenapa? Karena sebagian besar uang yang dikelola oleh Kota Jambi ini adalah sebagian besar dari betul transfer dari Kementerian Keuangan.